Puncer karyaan Hari Keluarga Nasional ke-25 Turharja Hari Anak Nasional tahun 2018 Hambalan Provinsi Jawa Barat, musir di Lapang Al-Azhar, Kabupaten Karawang, poes salah seberang. Keluang jajar cinta keluarga, cinta terencana, momentum harganas Turhari Anak Nasional, anu iu, mitembeian penguangunan hambalan keraharjaan keluarga, serta masyarakat utamana di Jawa Barat. Puncer karyaan Hari Keluarga Nasional atau harganas K-25 Turhari Anak Nasional tahun 2018 Hambalan Provinsi Jawa Barat, musir di Lapang Al-Azhar, Kabupaten Karawang, poes salah seberang. Lianti diluuhan ku PLT Kepala BKKBN Pusir Sigit Priyohutomo, Katut Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Sukario Teguh Santoso, Eta Kegiatan T, diluuhan ku Pejabat Daerah Sejena, Kawa Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Barat, serta Bupati Karawang Selika Nurah Diana. Eta Kegiatan T, diluuhan ku Pejabat Daerah Sejena, Kawas Sekretaris Daerah Jawa Barat, Iwa Karniwa, Di Dina Ngarasa Bungah Aub Dina Karyaan Harganas Katut Hari Anak Nasional tahun 2018 Kiwari. Pangnak itu Dina Karyaan Ayena, lain ukur kader Anu Icikibung, tapi Rea Oge partisipasi aktif Dina Noman Katut Barudak. Kekituna, sosialisasi ketahanan keluarga Dina Harganas Turtahari Anak Nasional Kiwari, bisakah tampak kusakum nanonoman Katut Barudak. Ya, terus terang aja saya surprise ya. Terutama ada remaja genre, ada forum anak, dan lain sebagainya yang hadir di tengah kita yang secara sadar dan sukarela ikut mensukseskan acara ini. Dan bukan hanya mensukseskan, tapi juga ikut melakukan sosialisasi akan pentingnya ketahanan keluarga. Ini suatu moda yang luar biasa kalau menurut pendapat saya, sehingga kehadiran di sini hampir 7.500 peserta, ini luar biasa, dasar. Sehingga masalah kedepan yang harus kita bangun adalah masalahnya itu dikomunikasi. Komunikasi antara suami dan istri, komunikasi antara bapak dan anak, komunikasi antara ibu dan anak, begitu juga sebaliknya. Yang perlu terus kita coba tingkatkan ruang-ruang, sehingga permasalahan ada, anak dengan dan lain sebagai dinamikanya itu terkomunikasikan dengan orang tua. Dan orang tua memberikan jalan keluar, sehingga anak-anak tidak mendapatkan informasi atau asuhan dari pihak lain yang belum tentu positif, bukan yang bersangkutan. Nah, dengan ditingkatkannya pola komunikasi, insya Allah ketahanan keluarga akan semakin menarik. Sajeroni Gitu, PLT Kepala BKKBN Pusir Sigit Priyohuto Momiharap, Momentum Harganas, Turta Hari Anak Nasional Tahun 2018, kaluan jejer cinta keluarga, cinta terencana T, bisa ngerojong karakter pengamunan karaharjaan kula warga. Pihak BKKBN Pusir OGE bakal mayeng nyorang sosialisasi, program kakula wargaan turta keluarga berencana, ngaliwatan tareka hanu mayeng, nambahan jumlah kampung KB, di Saban, Wawangkondi, Sakuliah, Lemahcai. Upamak itu, prak-perakan sosialisasi bisa langsung ne-el tepika masyarakat panghandapna. Yang tugasnya adalah integrasi dari seluruh program pelayanan masyarakat dari pemerintah itu di satu padukan yang namanya kampung KB. Kita tahu bahwa selama ini pembangunan mungkin sendiri-sendiri, dan sekarang ini kita padukan satu padukan di kampung KB tersebut. Dan kampung KB merupakan satu aplikasi dari nawacita yang ketiga, jadi memulai pembangunan dari pinggiran. Dan kita mulai membangun dari seluruh wilayah itu di kampung KB ini. Kemudian kampung KB sudah terbentuk di 2016 itu kita mandatkan satu, kabupaten satu, kemudian berikutnya tahun 2017 itu setiap kecamatan satu, dan sekarang ini 50% desa miskin kita harapkan sudah ada yang namanya kampung KB. Kemudian kampung KB juga kita padukan dengan desa stunting, dan kita harapkan di semua seluruh desa stunting yang dijadikan target oleh pemerintah itu harus ada kampung KB. Mialing hargana setelah hari anak nasional, anudilakonan mayeng sabantauna, dipiharap mampu ngarunjatgen hambalan karaharjaan Kulawarga. Samalah karaharjaan ekonomi Kulawarga OGE jadi selesai ji tolak ukur sukses namang pirang program Kependudukan Pamarenta.